Jaksa bilang bahwa cana itu memang dibuang. Jawabannya Jais adalah ini terkait mafia lah, terkait asuransi lah, terus ada cinta segitiga dan lain-lain. Semuanya, semua rumor itu yang gak terbukti loh sampai sekarang. Tapi itu mengeluarkan kasus ini. Jessica masih bisa tersenyum di ruang sidang. Padahal aslinya... Hai guys, selamat datang kembali di Ngobrol Asyik. Hari ini aku rada deg-degan nih. Aku podcast sama Mbak Frizz. Mbak Frizz ini salah satu host dari program berita juga. Masih sampai sekarang Mbak? Masih sampai sekarang. Masih jadi jurnalis. Masih jurnalis juga. Dan belakangan ini ada dimana-mana lagi. Dengan kasus yang sudah 7 tahun yang lalu. 7 tahun bener ya? 7 tahun bener, 2016 kan? Gimana pandangan dari Mbak Frizz sendiri sebagai seorang jurnalis melihat kehebohan kasus yang sudah 7 tahun lalu, tiba-tiba sekarang bisa heboh lagi. Hanya karena sebuah film gitu kan? Sebenarnya sih heboh. Heboh, terus ada yang percaya Jessica salah, ada yang percaya Jessica gak salah. Itu udah terjadi dari pas alal-al banget. Kasus ini bermula gitu ya di Polda Metro Jaya gitu ya. Jadi apalagi pas ponis tuh emang udah heboh banget. Karena kan waktu itu, semua stasiun televisi berita terutama tuh termasuk tempat saya kerja dulu gitu ya. Itu tayangin live kan. Nontonnya dari mana? Nonton! Nonton terus tiap hari. Aku semua persidangan, semua berita udah kayak sinetron kan. Aku nontonnya bener-bener gak berhenti dulu. Bener-bener, bayangkan kalau kokurnya bener. Orang yang gak nonton TV berita tuh tiba-tiba nonton TV berita. Karena ditayangin kasus itu gitu ya. Jadi ya kehebohannya sih sama ya. Tapi mungkin bedanya sekarang tuh ada teman-teman generasi Z yang mungkin nonton Netflix. Baru dia lihat nih, oh ada kasus ini dulu. Masih kecil ya, 7 tahun lalu ya. Kayak ke switch ya. Bener. Oke. Akhirnya tuh ada lagi platform TikTok kayaknya yang paling heboh. Iya, betul. Jadi saya juga kaget banget kok mereka bisa nemu. Itu kan sidangnya tuh 130 atau 140an bahkan 170 jam ya. Kalau tempat saya kerja aja tuh segituan lah. Iya. Durasi sidang gitu. Apalagi sebelum dan setelah sidang kan masih live ya. Betul, betul. Nemu aja tuh netizen bisa masangin nih pernyataan si A sama pernyataan si B bisa nemu loh. Netizen sekarang jurnalis kalah. Kalah. Lebih cucokologi lagi, lebih hebat lagi kalau udah gali berita. Makanya kadang kasus ini bisa viral juga kan karena perhatian publik pastinya kan ya mbak ya. Yang mau aku tanya gini, di saat 7 tahun yang lalu aku sebagai orang awam ya. Aku disini juga bukan berarti bisa tau siapa yang salah atau aku ngebelain siapa enggak. Sama. Aku disini bener-bener netral. Tiba-tiba 7 tahun berlalu, sekarang aku di posisi yang karena mendapat banyak pencerahan lagi kan. Enggak bun, dari sini, dari sini, dari sini. Akhirnya aku berasa kayak, udah deh aku gak tau deh ini siapa yang salah. Cuma Tuhan yang tau gitu kan. Tapi sebagai jurnalis nih mbak Fris sendiri. Ada gak sih keraguan di dalam hati dengan ponis dari 7 tahun yang lalu ini? Nah kalau saya sih gak dalam posisi untuk mengkritisi apa tuh putusan hakim gitu ya. Makanya kan sebenarnya poin saya waktu yang diambil di dokumenter itu kan bahwa Jessica orang yang, yang saya temukan ya. Selama beberapa waktu bergaul sama Jessica dia itu bukan orang yang dingin juga gitu. Biasa aja kayak temen karena mungkin sepantaran juga kami seumuran ya. Waktu itu umurnya 28 tahun lah sepantaran. Terus, apa namanya, ya akhirnya punya kesempatan untuk datang ke rutan. Kalau lagi sidang jeda tuh kan seminggu kan bisa berapa kali sidang kan. Setelah sidang jeda saya juga bisa ikut ke rutan. Jadi mungkin itu yang jadi, kok kamu berani sih bilang dia orang yang berbeda dari hasil asesmen psikologi, psikolog dan mungkin psikiater ya, bahkan psikiater yang asesmen dia. Tapi kan itu yang kita temukan kan, sama yang Mbak Santi kan. Saya harus ada di tengah nih, dari 10 informasi yang ada nih, terlepas dari Jessica itu udah dipoponis bersalah ya. Tapi kan ada hal-hal yang perlu kita ungkapkan bahwa, eh ini gak semuanya benar loh ya soal ini. Makanya saya juga cerita kenapa, bahwa menurut saya Jessica itu biasa aja. Karena kan ya bergaul setiap di sidang gitu ya, ketemu di sidang, terus ketemu di rutan gitu. Biasa aja sih sebenernya. Tapi kan dari gambar yang aku lihat dulu, Mbak ini kan orang yang pertama sebenernya wawancara dia. Dan orang yang sebenernya dia sangat excited untuk diajak ngomong tuh adalah Mbak Fris saat itu kan gitu. Saat ngeliat dia secara langsung in a person gitu ya, apa pandangan Mbak Fris tentang seorang Jessica? Awkward banget, jadi kan sebenernya kan kalau di Netflix itu kayak seolah-olah di dokumenter, seolah-olah dapet sari kertas langsung bisa wawancara dia, gak juga gitu ya. Apa sih effortnya saat itu tuh gimana Mbak? 32 kali sidang itu, 32 kali sidang saya duduk di depan di titik yang harus kelihatan eye contact sama Jessica emang. Jadi emang sengaja untuk bisa, gimana caranya nih orang yang udah gak mau diwawancara sampe dia gak mau sama sekali. Lihat ke arah penonton aja saking udah diteriakin, saking dia ngerasa udah di judge salah, dia udah tutup pintu banget lah buat media. Akhirnya kan bangun kepercayaan itu kan susah kan, kadang saya duduk situ termasuk parah lah bilang ke Bang Oto Bang ayolah, ini kalau durasi di TV itu ada loh 18 jam sampe 24 jam, 18 jam live lah, 24 jam. Kalau hanya diisi sama satu pihak aja, ya akan dominan pihak yang satu lagi kan. Ya karena saat itu 80% kan media ke korban. Ya gitu yang kita tayangin. Jadi tolong kasih ruang juga ke media gitu loh Bang Oto, saya bilang gitu lah ke Bang Oto, saya beberapa kali kantor ya Bang Oto. Terus akhirnya saya bilang gimana ini caranya buat bisa wawancara Jessica. Akhirnya duduk terus di titik yang sama, atas bantuan emak-emak tuh kan sidang tuh penuh kan ruang sidang. Terus tante kalau mau lagi live report, jam 6 pagi sudah live report, sidang mulai jam 10. Kan rame banget udah keburu penuh tuh sidang. Tante titip dong kursi yang paling depannya. Oke oke aman-aman dan aman gitu. Namanya juga emak-emak ya, ada berani kalau emak-emak sidang. Jadi mereka aman-emaknya tuh saya duduk situ, jadi kalaupun Jess akan ngadep sini, pasti Jessica tuh akan lihat saya. Tapi paralel ya, jadi paralel dengan itu bilang juga ke pengacara-pengacaranya yang cewek. Kan ya deket sama pengacara-pengacara. Aduh bilang saya mau wawancara. Mungkin karena itulah, kemudian dia akhirnya mau buka obrolan dengan I really like your wardrobe itu kan. Dia menuliskan. Itu makanya aku kan maksudnya dia aware dengan kehadiranmu setiap sidang kan. Mungkin karena emang setiap hari kayak gini. Mungkin dia lihat, ini beda sendiri. Senyum lulu ke arah dia gitu ya. Karena saya mau buka, gini lah, kita kan ke semua orang ya. Karena namanya pekerjaan jurnalist ya. Ke semua orang, orang itu udah paling berdosa di dunia ini. Tapi kalau dia sumber berita, kita tetap harus bangun hubungan baik. Dia harus percaya sama kita bahwa kita akan bikin beritanya sesuai nih. Akhirnya dia mulai tuh, eye contact ada, wah udah mulai nih bisa. Terus tiba-tiba jeda-jeda sidang mau sholat zuhur misalnya, kan di break sidang kan. Dia udah mulai gak langsung balik ke ruang tahanan. Tapi masih duduk disitu, wah bisa nih. Akhirnya saya deket-deket-deket, just, just, just. Akhirnya dia jalan tuh kesini. Boleh gak wawancara tante, gak langsung dia. Wawancara tante, oh ya aku nanti bilang ke mamanya. Akhirnya bisa wawancara mamanya. Palaupun mamanya gak mau juga. Saya sampe digigit-gigitnya mulu depan rumahnya nungguin mamanya supaya mau diwawancara. Akhirnya masuk ke dalam rumahnya kan. Akhirnya masuk ke dalam rumah mamanya. Bisa diliatin tuh kamarnya Jessica gitu ya. Itu lama prosesnya gitu. Jadi gak yang serta-merta dia. Kalau saya menangkap konteksnya ya. Kenapa dia nulis I really like your word up. Untuk membuka diri bahwa eh kita udah boleh kok ngobrol gitu. Ya gak sih kayak dari sebelumnya dia gak mau lihat. Terus sekarang udah mau lihat. Akhirnya izin sering kerutan gitu ya. Kalau lagi break sidang. Di rutan lah saya mulai lihat. Oh ini pertama. Nah di rutan lah pertama kali tadi pertanyaannya ya. Apa gimana rasanya berada deket sama Jessica. Walau. Walau masih masuk sama tim pengacara nih sama Bang Otto. Duduk. Tapi masih jeda ya. Ada jeda satu orang tim pengacaranya yang cewek. Jessica hanya senyum ke saya. Saya juga hanya senyum balik ke Jessica. Karena saya gak tau mau ngobrol apa ya. Itu belum ngobrol tuh ya. Belum ngobrol. Belum ngobrol yang gimana-gimana ya. Terus akhirnya mulai. Akhirnya ya karena sepantaran mungkin agak gampang ya cari. Cari obrolan misalnya saya kasih tau Jess. Kamu tau gak. Ibu-ibu yang ada di selurusan yang duduk di kursi selurusan saya itu. Itu orang-orang yang percaya kamu gak salah. Oh gitu ya. Terus akhirnya terus gimana ya bilang terima kasih ke mereka. Yaudah kamu senyum aja. Terus mungkin kalau disini tuh gini gitu. Ciapin terima kasih. Nah tapi kan. Akhirnya dia kayak gitu orang. Bukan hanya orang. Tapi kolega-kolega saya juga. Atau temen-temen wartawan juga ada juga kan yang nulis bahwa Jessica masih bisa tersenyum di ruang sidang. Padahal aslinya gara-gara ibu-ibu tante-tante yang teriak-teriak. Just, just, just. Teriak-teriak. Kalau dia mau dibawa kerutan. Keluar ruang sidang. Akhirnya kan dia balik kanan kan. Untuk dada atau sekedar ngasih ini. Terus dia tersenyum. Karena itu dari, maksudnya mbak ngasih insight lah ke dia bahwa masih ada orang yang support kamu disitu. Makanya kan Bang Oto sering banget muter dia kan untuk liatin kamu loh sebelah sini loh gitu loh. Tapi kan interpretasi media beda-beda nih. Dia masih bisa tersenyum dulu ke sidang itu loh. Termasuk banyak kacamata nih. Ingat gak ada satu momen tuh dia pakai kacamata. Ada beberapa kali. Iya. Ada berita bahwa itu untuk menutupi kebohongan dia gitu. Kacamata bening tapi. Iya kacamata bening kan. Menutupi kebohongan dia gitu. Padahal saya sendiri aja kan itu. Kita dari jam 10 pagi. Mungkin sidang itu paling cepat jam 10 malam. Normal banget itu selesai jam 11 kan. Benar-benar. Dokter jaya lah yang paling lama ya. Sampai jam 2 pagi gitu ya. Itu kan AC-AC sentral. Perih banget mata. Akhirnya memang kadang-kadang saya juga sendiri pakai kacamata. Kalau lagi gak di layar ya. Tapi kan ditulis bahwa itu buat apa namanya. Menutupi kebohongan dia. Jadi konteks saya ceritain kayak gini Mbak Asanti. Itu untuk bisa bilang bahwa ini dari ada 10 informasi nih yang ada nih. Ini benar, ini gak benar, ini benar, ini gak benar. Kan gak mungkin juga kita ngikutin. Bukan berarti kita membenarkan siapa salah apa siapa tidak ya. Ini bukan persoalan Jessica salah atau gak nih. Betul-betul. Tapi ini ada fakta. Side dari yang Mbak memang temuin. Tapi tadi belum diceritain bahwa saat ngobrol sama dia gitu kan. Aku kan kalau gak ngeliat kayaknya orang ini maksudnya artinya gini. Dia bisa sampai bilang I like your wardrobe gitu. Itu kayaknya kalau aku di saat lagi down, lagi stress. Semua orang lagi nyalain aku. Aku gak punya kesempatan untuk bisa melihat orang lain dengan tampilannya gitu. Tapi dia sebegitu tenang berarti orangnya ya. Sebegitu dia bisa menguasai dirinya sendiri untuk relax gitu. Terus bisa sampai melihat Mbak dengan tampilan lain gitu loh. Itu kalau saya menangkapnya itu untuk membuka obrolan sih. Setelah sekian banyak usaha. Duduk disitu, tunggu di pulang. Akhirnya mungkin untuk buka obrolan pertama kali itu. Untuk beramatamah. Kalau saya menangkapnya konteksnya begitu ya. Untuk beramatamah, ya satu hal yang bisa dibilang. Kan gak mungkin kamu siapa namanya. Kan udah tau namanya siapa. Karena selalu sama Bang Oto dan tim pengacara. Nanti itu beramatamah. Terus akhirnya saya balas lagi. Oh ya, kita semurun loh. Kita sama-sama berbintang libra dan itu. Akhirnya. Nyambung. Disitulah nyambung. Hanya mau bilang bahwa. Ini kamu gak percaya kan sama media. Apa yang kamu. Jadi itu mikirnya. Apa yang dia bilang. Tiba-tiba beritanya jadi apa gitu. Oh itu dia sampein ke Mbak. Iya. Makanya dia udah gak percaya sama wartawan. Makanya saya mau bilang bahwa. Kenapa sih harus kerutan saya ya. Kenapa sih harus kerutan. Mau bilang bahwa. Ini saya ada nih ya. Sebagai wartawan. Kamu boleh percaya ke saya. Saya akan memberitakan. Seperti apa yang kamu sampaikan gitu. Saya gak akan melebih-lebihkan gitu ya. Gak akan mengurangi. Gak akan melebih-lebihkan. Saya wartawan ada kode atik. Itu kan baun kepercayaan orang. Yang udah minus banget. Kepercayaan ini gimana sih gitu ya. Jadi ya. Ya akhirnya kemudian nemulah. Beberapa hal yang saya bilang tadi ya. Bahwa ternyata dia bergaul juga sama temen-temennya. Biasa aja. Biasa aja. Terus ya. Ada sisi-sisi manjanya. Bahkan terlalu manja ya. Karena mungkin dia memang anak. Anak paling akhir. Ada saudaranya yang lain. Tapi memang jaraknya dia sama kakak-kakaknya itu jauh gitu ya. Dia kan kalau tidur katanya masih di tengah. Kalau balik Indonesia ya. Kalau balik Indonesia. Bahkan Tante Imel Damoso itu kan dalam sebuah wawancara sama saya. Bilang. Jessica ini kan jauh usianya ya sama kakak-kakaknya. Jadi makanya Tante tuh bener-bener ngurusin banget nih yang ini nih. Karena yang terakhir. Udah gak ada kerjaan lain selain ngurusin Jessica gitu. Itu versi mamanya. Tapi mbak udah puluhan tahun dong di jurnalis gitu ya. Udah banyak menghadapi orang dengan kasus-kasus yang berbeda gitu. Pada saat melihat Jessica. Orang yang satu Indonesia. Bahkan dunia berpusat perhatiannya saat itu kepada dia gitu. Apa yang mbak tangkep dari pribadi anak ini? Pas pertama kali lihat. Lembut ya. Lembut pertama kali. Tapi saya bilang ya oke. Ini baru pertama kali lah. Biasa lah kalau kita masih baru pertama kali. Masih yang ini. Terus lama-lama saya ajak ngobrol dong. Karena biasanya baru tahun masih mengobservasi ya. Iya. Terus mulai lihat. Dia punya sisi bingung mau pakai baju putih yang mana ya. Misalnya gitu ya. Atau apa dia tanya. Itu ada hadiah-hadiah dari mereka yang percaya dia gak salah. Itu kan banyak tuh yang ngasih. Pas saat itu ya. Yang ngasih ke dia kan. Terus walaupun bilang terima kasih gimana ya. Misalnya dia balas dengan surat juga dan lain-lain. Atau titip salam dan lain-lain. Itu kan dia komunikasikan ke kami yang bisa datang ke rutan kan. Jadi akhirnya bisa ngobrol tuh disitu. Atau dia sambil disuapin sama wanya. Lihat dia gimana ngobrol. Atau saya tanya mengenai. Oh itu ada. Karena ada selebriti juga ya di rutan. Oh itu saya kenal loh jazz. Oh iya. Dia memang terkenal. Oh dia orang terkenal kan. Dia gak tau ya. Oh dia orang terkenal dari Indonesia. Iya dia orang terkenal jazz. Atau ini politisi loh jazz gitu. Karena ada bisa lihat ya. Ini politisi. Oh iya ada temen-temennya dia juga. Nonton sidang katanya gitu ya. Obrol-obrolnya kayak gitu tuh di dalam. Oke jadi secara pribadi orangnya ya fine-fine aja gitu ya. Biasa aja. Biasa aja gitu. Gak kayak. Kan saya udah pernah lah ya. Ketemu sama tersangka. Terdakwa. Kasus pembunuhan. Atau kejahatan lain lah ya. Ini kerasa kan kita. Jadi makanya saya bilang. Wah saya juga punya tolak ukur. Ketika mengatakan dia. Untuk ukuran orang yang digambarkan. Membunuh pake racun. Sadis banget. Ini kayaknya gak juga. Agak berbeda gitu ya. Dari kok apa yang saya lihat. Sama apa yang saya dengar. Sama apa yang saya saksikan langsung gitu kan. Tapi maksudnya kalau aku nih. Jadi dia gitu. Dengan difonis. Sebegitunya perhatian orang semua. Pokoknya dia bersalah. Dan dia anak paling kecil. Anak yang manja. Aku mungkin udah gak kuat. Udah ngerau. Udah nangis. Udah gak tau apa lagi yang aku bisa lakuin gitu. Tapi dia begitu tenang gitu. Ada gak sih sisi lain yang dilihat dari anak ini. Yang berbeda gitu. Sisi lainnya kalau dia tenang itu. Sebenernya kan dibilang ke saya ada cerita. Bahwa dia hanya mau menenangkan orang tuanya. Dia sadar banget itu. Dia tau. Ini dilahifin. Ini dilahifin Jess. Sidang kamu. Berarti mama papanya nonton. Karena kan setelah sidang. Dia akan ketemu mama papanya kan. Biasanya mama papanya tuh. Selalu ada hal misalnya dia. Dia berantem sama Patrick. Mantan pacarnya di Australia itu. Itu kan bagi orang tua diceritain kayak gitu kan. Hal-hal buruk dari kita. Misalnya ada 14 catatan kriminal misalnya di Australia. Nanti kan mereka berdua bahas. Oke. Jadi terus selalu harus kelihatan tegar. Itu bisa dikonfirmasi ya. Ke pengacara-pengacaranya yang cewek. Dia juga cerita begitu. Bahwa dia harus kelihatan tegar. Supaya mamanya gak nangis. Makanya kan dia melarang orang tuanya. Untuk datang ke persidangan kan. Dan dia gak pernah datang. Dan dia itu optimis banget menang. Oh dia yakin. Jadi satu hari sebelum ponis. Besok nih mau dibacain ya ponisnya. Kami itu masih ke rutan. Oke. Dia kan pake baju putih terus nih semuanya ya. Sama baju-baju yang lain tuh. Biasanya baju kotor dibawa sama mamanya. Di laundry. Baru bawa lagi ke dalam rutan. Dia bilang mam gak usah dibawa lagi. Bahkan mungkin sebagian udah diminta. Untuk dibagi-bagiin ke temen-temennya yang lain. Karena dia sangat percaya bahwa. Dia akan bebas. Karena memang. Harus diakui bahwa. Ini kan dulu tuh. Orang yang duduk selurusan Jessica tuh dikit. Iya. Makin kesini nih. 21. Sedang ke 22. Bang Otto tuh udah berhasil. Membuat mindset orang berubah. Rame nih. Jadi makin banyak pendukung dia memang. Waktu itu di 2016. Jadi dia. Percaya bahwa dia tuh gak salah. Bahkan kan Bang Otto di dokumenter itu bilang ya. Bahwa ada pertanyaan dari Jessica. Bahwa. Om aku bisa bebas gak ya. Eh sorry. Dia bukan bilang bebas. Tapi aku bisa pulang gak ya besok. Dia berpikir bahwa setelah fondus gak bebas terus langsung pulang gitu. Malah kan gak begitu juga ya. Oke. Tapi dia bilang apakah aku bisa pulang. Makanya kan ketika dia di fondus 20 tahun dia datang ke Bang Otto. Aslinya nih ya di Ruang Sindang. Dia hanya nanya bahwa. Om aku gak jadi pulang ya. Karena di kepala dia bahwa bebas itu pulang. gitu. Oh my God. Ditanyalah ke kami. Aku bisa pulang kan. Aku bisa bebaskan gitu. Ditanya tuh ke kami. Ya. Waktu itu jawaban saya adalah. Ya kita doakan yang terbaik ya aja. Sebilang gitu. Karena kan yang mutus. Hakim ya. Mak. Aku menanggir nih. Ini menarik banget. Setelah 7 tahun berlalu nih. Ada gak sih keinginan untuk ketemu dia lagi? Ada sih. Ada. Ada keinginan untuk tahu kabarnya. Apalagi kan dia tahu nih pasti kan. Aku main denger dari Bang Oto bahwa. Dia tahu ya. Dia tahu bahwa dia viral. Terus banyak. Apa namanya. Asumsi dari. Asumsi-asumsi orang yang dulunya mungkin ngejudge. Sekarang berubah gitu. Perhatian publiknya juga. Lebih kayaknya sekarang ngebelain. Katanya ke dia gitu. Ada gak keinginan pengen ketemu? Ada sih. Ada. Bagaimanapun kan. Kalau kami jurnalis itu. Kan kalau terjadi kebakaran. Semua orang diminta untuk jauh. Kami harus mendekat gitu. Jadi untuk bagaimanapun dia adalah. Narasumber yang pernah. Pernah apa. Berinteraksi sama saya. Dan saat itu interaksinya lumayan sering. Intense gitu ya. Apa namanya. Ya ada keinginan untuk bertemu dan menanyakan kabar. Makanya saya juga titip salam untuk selamat ulang tahun. Karena ini 9 Oktober lalu. Iya ulang tahun. Ulang tahun gitu ya. Tapi mungkin gak seperti sebebas ketika. Dia dibawa ke Pekalian Negeri Jakarta Pusat gitu. Sekarang ada aturan-aturannya kan. Dan pasti masuk ke dalam. Gak dalam konteks sebagai jurnalis. Sekarang gak boleh bawa kamera dan lain-lain. Hanya nanya kabar dan lain-lain sih. Ada ya kepengennya. Ada. Nanti mungkin harusnya kita undang lagi nih. Setelah ketemu. Gimana setelah 7 tahun gitu. Aku mau nanya lagi nih. Ya waktu itu sebagai jurnalis. Bahkan pasti akan menanyakan hal-hal yang memang. Kayak menurut aku nih. Dari segi pengacara bilang bahwa celana itu. Masalah celana nih. Aku mau tanya nih mbak. Dari segi pengacara dari Jessica. Bilang bahwa celana itu. Bukan dibuang. Tapi memang sudah robek dan terbuang. Tapi dari sisi dari Jaksa bilang bahwa celana itu. Memang dibuang. Itu. Ada gak nanya waktu itu? Walaupun saya nanya. Semua kalau saya nanya. Aku pengen tau. Jadi disela-sela. Iya. Kamu juga ya. Di sela-sela kami bergaul duduk gitu. Liatin orang yang lagi main poli gitu. Ngarapin dan lain-lain main poli. Saya masih tetap nanya gitu dong. Walaupun gak dinaikin ya. Tapi kan itu informasi harus dikumpulin. Iya karena ini kan masalah celana ini. Juga penting gitu kan. Karena. Kalau bagi aku zaman waktu 7 tahun lalu. Ngapain kamu harus buang celana sih? Gitu. Tapi ternyata setelah 7 tahun sekarang. Aku denger bahwa. Oh kata bapak bapak bukan dibuang. Tapi karena udah. Robek. Robek dan ada lain-lain-lain. Makanya dibuang gitu. Nah ini. Waktu itu apa ya rumahnya? Jawabannya Jess. Jawabannya Jess adalah. Dan Tante Imel dan Wongso ya. Jadi saya bertanya sama dua. Atau ke-keduanya. Di dua tempat yang berbeda ya. Supaya bisa di verifikasi gitu. Jadi kata mereka berdua. Itu robo. Kan. Enggak gak? Kalau pas waktu. Pertama kali Jessica ditangkap itu agak gendut. Pokoknya berisi lah. Oh iya. Terus lebih kurus lagi kan. Pas sama persidangan. Udah kurus banget. Aku ngeriat ya. Dia agak gendut kan. Katanya dia gak bawa baju banyak ke Indonesia. Itu baju lama dia yang ada di Indonesia. Oke. Dia pake. Itu udah gak muat. Dia paksa. Iya. Tetep dipaksa. Ini menurut Jess apa ibunya? Menurut Jess. Dan mamanya ya. Oke. Jadi di dua tempat yang berbeda saya tanya ya. Oke. Terus akhirnya karena naik Pak Jero. Itu mobilnya itu kan Pak Jero kan. Mobil suaminya. Al-Mahrumah Mirna itu kan Pak Jero. Dia naik kan tinggi. Oke. Tinggi kan. Akhirnya karena saking ketatnya itu robek. Terus saya bilang kenapa harus dibuang? Kan itu bisa dijahit. Bisa diperbaiki tante. Karena robeknya di bagian yang tidak bisa lagi dijahit gitu loh. Mungkin di bagian tengah kali yang bukan dijahitan. Oke. Ini jadi udah gak bisa lagi diperbaiki terus buat apa. Dan kata tante Imelda Wosok. Gak duga kita kalau ini bakal jadi kasus. Jadi kasus. Jadi udah pas nyampe rumah loh. Jess. Ini kok robek. Ya udah buang aja. Mamanya udah gak bisa diperbaiki gitu loh. Mereka juga gak duga kan. Iya. Ini kalau jadi kasus. Betul-betul. Mereka buang. Tapi kan dari perspektif lain pasti. Saya mengerti kenapa orang mengerti bahwa. Kok harus perlu dibuang? Ada apa gitu ya? Ada apa dengan celana itu gitu? Nah itu kan sempat dibuka di persidangan. Atau dibalas di persidangan. Dan dihadirkan keterangan dari ART-nya Jessica. Tapi yang saya ingat di catatan saya bahwa. Sampai di bawah benar. Diminta untuk minta buang karena robek. Persoalan kemudian disitu ada. Si yang didatong gak kan itu masih sampai sekarang gak ada ya? Kita gak pernah tahu tuh ya apa yang ada disitu. Tapi Mbak waktu itu kan Mbak sangat fokus waktu itu dengan Jessica. Pernah gak mengulik juga dari sisi Myrna-nya? Oh iya. Jadi sebelum pembagian tugas bahwa saya mendekati cover ya. Benar-benar tim pengacara Jessica dan Jessica. Saya juga masih dengan Pak Darmawan. Bahkan Pak Darmawan Salihin itu adalah kayaknya satu dari sedikit orang yang setiap hari. Setiap sidang dia pasti ada. Dan itu bisa dibengerti. Anaknya meninggal. Betul. Iya gak? Anaknya meninggal. Dan dia selalu ada. Dan dia selalu terbuka sama wartawan. Memang mau diwawancara, mau ditarik sama TV mana dan lain-lain. Itu karakternya Pak Darmawan. Jadi menurut saya sih kita melihatnya nih ada orang tua satu ya. Kehilangan anak meninggal. Ada satu kehilangan anak masuk penjara gitu. Umur 20-an akan keluar hampir umur 50. Jadi ada dua orang nih orang tua yang sama-sama bersedih. Yang berduka gitu. Sama-sama bersedih. Terakhir Mbak aku mau nanya. Melihat sekarang ini kan perspektif masyarakat juga jadi berubah. Kita yang dulu mungkin merasa begini juga sekarang juga jadi bingung. Gitu ya? Iya kan. Aku pribadi nih kalau ditanya siapa yang salah? Udah di gray area nih. Udah kayak udah gak tau lagi nih. Tapi kalau dulu kan kita sangat meyakini. Karena begitu banyak proses persidangan yang bisa kita lihat. Dan aku tuh mengikuti banget saat itu gitu. Tapi menurut Mbak sendiri berbahaya gak sih dengan sekarang ada dua sisi. Dan perhatian publik tuh udah berubah nih. Apa yang orang pikirkan juga jadi berubah gitu. Dengan sebuah film Netflix kemarin. Sebagai jurnalis. Apa yang Mbak pikir? Apa yang ada di pikiran Mbak? Kayaknya gak ada. Maksudnya sama-sama kita harus sadar bahwa apapun nih yang narasumber ya. Narasumber sampaikan di dokumenter itu. Itu gak akan serta-merta mengubah putusan hukum. Tetap aja kan. Harus ngajuin PK kan. Jadi kita harus sadar nih. Gak ada bagi orang yang percaya Jessica salah. Gak ada cara lain untuk membuat dia tetap ada di dalam. Selain putusan hakim nih tetap harus berjalan. Termasuk peninjauan kembali yang lagi berjalan. Termasuk orang yang percaya Jessica gak salah. Gak ada cara lain untuk ngeluarin dia dari dalam lapas pondok bambu itu. Selain peninjauan kembali kalau dikabulkan sama Markama Agung. Jadi maksud saya setiap orang aja sekarang nih Mbak Santi. Pasti denger cerita saya aja bahwa dia adalah orang yang berbeda. Ada tuh yang nanya. Kamu berarti udah gak independen dong? Saya bilang tergantung. Kalau kamu percaya bahwa Jessica salah. Pasti kamu bilang saya gak independen. Karena saya mengangkat sisi lain yang kamu udah gak bisa terima. Bener. Kamu udah merasa dia udah salah. Tergantung yang ini yang lihat ya. Bener. Tapi bagi orang yang merasa dan yakin bahwa Jessica itu gak salah. Pasti dia bilang, oh ya bener nih. Bukan semua orang. Jadi sedangkan saya harus dalam posisi yang bahwa ini A begini, B begini, C begini. Jadi akan tergantung. Jadi menurut saya semua orang tuh punya hak untuk berpendapat sekarang kan. Apalagi sampai mention-mention presiden lain di Instagram. Di semua di Instagram gue juga. Justice for Jessica, justice for Jessica gitu kan. Jadi silahkan aja. Tapi mari sama-sama kita hormati proses hukum yang berjalan gitu ya. Kan Jessica kata Bang Oto juga ada beberapa ratus pengacara yang juga mendukung. Ada peninjauan kembali. Tapi nanti nih, kalau yang saya lihat ya. Tidak akan pernah berhenti kontroversi proses ini. Karena gini, ada dua kemungkinan kan. Ini peninjauan kembali yang lagi diajuin ya. Bisa jadi menguatkan putusan yang sebelumnya bahwa Jessica memang salah. Nah yang suara-beri suara keras siapa? Yang dukung Jessica. Bahwa ini putusannya gak adil lah. Atau sebaliknya misalnya. Jessica diputus bebas bagi yang percaya Jessica salah. Ini gimana sih udah ada intervensi nih ke pengaruh dari dokumenter Netflix nih. Kayaknya putusan hakim dan lain-lain. Jadi sampai kapan pun gak akan pernah berakhir namanya polemik ini. Karena ada gray area. Iya, bener-bener. Iya kan? Tapi mbak, dari segi jurnalis nih. Kenapa sih, kan kasus banyak dong di Indonesia ya. Kenapa sih berita Jessica tujuh tahun ini sangat-sangat menyita perhatian publik tuh menurut mbak saat. Kalau sekarang udah pasti karena udah ada sidang, terus ada dokumenter. Sampai dibuatin dokumenter sama Netflix. Tapi tujuh tahun yang lalu, kan kayak kita nonton. Sinatron kan. Tiap hari bener-bener. Kenapa banyak kan kasus-kasus lain. Tapi dari segi jurnalis aku mau tanya. Kenapa berita ini sampai ditayangkan begitu luar biasa dan begitu menyita perhatian dari media juga masyarakat. Karena memenuhi unsur sinatron ya. Karena memenuhi unsur sinatron. Jadi pertama kali, saya bener-bener pertama kali. Kan saya lagi liputan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya lah. Duduk-duduk di lantai kayak teman-teman wartawan yang lain. Tiba-tiba, eh ada kasus pembunuhan nih. Pembunuhan, oh pembunuhan. Kita gak bilang bahwa itu, oh pembunuhan banyak dong kasus sehari terjadi pembunuhan. Pakai sianida. Oh sianida apa? Itu racun apa tuh? Biasanya kan pakai. Beritahu kan, iya, iya. Itulah satu lagi tuh. Pelakunya perempuan loh. Tersangkannya perempuan. Masih muda. Temannya lagi gitu kan. Korbannya temannya sendiri. Oke. Temannya ini baru nikah dua bulan. Aduh. Banyak banget lah. Iya, faktor-faktor. Terus keduanya masih muda, punya paras yang cantik dua-duanya. Korban maupun apa, terduga pelakunya waktu itu ya, Jessica. Terus ini mengenai orang yang baru nikah, kasiannya udah dibunuh. Jadi semua tuh mengharu biru. Iya kan? Terus di awal tuh adalah ini terkait mafia lah, terkait asuransi lah. Terus ada cinta segitiga. Terbanyak spekulasi-spekulasi. Semuanya, semua rumor itu gak terbukti loh sampai sekarang. Iya kan? Gak terbukti sampai sekarang. Tapi itu mengwarnai kasus ini. Itulah kenapa kayaknya. Betul, betul. Ibu-ibu yang gak suka nonton berita, jadi nonton. Iya, salah satunya aku tuh. Saat itu, bener-bener loh nontoninnya kayak, udah kayak ini kan. Bener-bener kita gak mau kehilangan momentum. Kita gak mau kehilangan saksi ahli dari mana. Oh enggak apa, bener-bener difokus gitu untuk nonton. Mbak, terima kasih banget udah mau datang ke podcast aku. Dan nanti kalau misalnya udah mengunjungi lagi, mungkin ngobrol-ngobrol lagi kita. Siap, siap, siap. Sukses selalu, dan pokoknya thank you untuk udah mau datang ke sini ya. Oke, sama-sama. Oke guys, seru banget obrolan kita hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.